Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Genangan yang masih tersisa ini menurut warga akibat drainase yang buruk sehingga menyisakan air yang tidak mengalir ke dalam selokan. Warga yang menjadi korban banjirrop pun mengaku aktivitasnya menjadi terganggu. Selain itu mereka juga harus membersihkan rumah mereka dari sisa banjirrop yang terjadi. Sebelumnya banjirrop akibat meluapnya air laut terjadi pada Kamis kemarin. Sebagian rumah warga di tiga kecamatan terendam banjir hingga 50 cm. Menurut warga banjirrop terjadi setiap dua minggu sekali. Warga berharap pemerintah setempat mencari solusi agar banjirrop tidak kembali terjadi.